Intro Intro Nabi paling terkenal Nabi Suleiman itu juara juara mengakali tapi orang Nabi ya bener itu kan masyarakat itu ada 2 wanita kembar, 2 anak yang masih kecil sehingga anaknya itu ya kembar karena cacilik Raine kan tidak jelas misalnya cacilik Ruegen, Mbak Mustafa kan pembahas misalnya itu misalnya cacilik Ruegen, Mbak Mustafa harus tidak belas, harus tidak jelas amat-amat nah itu caciliknya kan sudah jelas misalnya Ruegen, Mbak Mustafa ketika yang satu dimakan apa Miqbun, Serigala atau Macan yang kabiroh itu saja itu selamat anaknya berhasil yang siapa mengklaim yang dimakan itu anak kamu, anak saya selamat ya melapor ke Nabi Dawud Bapak izinkan Nabi Dawud ketika ada penjelasan yang meyakinkan ini anak saya yang dimakan anaknya ini berarti ini anak saya sampai Nabi Dawud ya sudah tidak apa-apa selesai bareng matuh dari kerajaan pas itu Nabi Suleiman umurnya 13 tahun terus Jari Nabi Suleiman terus Jari Nabi Suleiman gimana keputusannya di Kak Nonigi Jari Nabi Suleiman kalau saya hakimnya keputusannya tidak seperti itu Nabi Dawud dengar kementer Suleiman Nabi Dawud sudah mendapat ilham bahwa anaknya lebih pinter ya sudah kamu jadi hakimnya akhirnya supaya adil anak ini mau saya potong jadi dua pedang betul pas sampai dipotong jadi dua yang satu jerit-jerit jangan itu anaknya dia tapi jangan di potong akhirnya yang nangis jerit-jerit diputuskan ya berarti ke ibunya mau seorang bocah sampai dipotong mau tenang ya tidak bisa nah dia memanfaatkan psikologi seorang ibu sejati nah itu saja yang tenang berarti yang tenangnya kan potong karena kamu anak saya kan artinya Nabi Suleiman mengakali mengakali karena dia sebagai Nabi tidak mungkin memotong kebetulan anak kata ceritakan ini ibu Hanifah mengakali setan itu penting kalau anak saya ingin pas ngaji akhat sore ceritakan kalau saya mau sekitab ini itu ada kitab ada orang kehilangan mas jadi orang itu kedua mas itu dipendam di rana berangkas bareng ada lagi tapi tidak kita tahu aku Hanifah ya aku Hanifah aku mendemas tapi lalui jadi aku Hanifah ini tidak masalah saya tidak bisa maksudnya tidak masalah halal tapi saya punya saran tidak punya kita hajit nah kita hajit ini ada rakaat ya 10 kali kita hajit lagi ada rakaat masih tidak ada isu itu ada Suleiman tapi ya ya aku harus mengerti kalau anda hajit pasti setan kemudian menggunakan menggunakan pengiran di dalam dunia jadi ini terjebak akhirnya menggunakan dunia akhirnya dunia ini kecepat jadi setan ini keakalan jadi ini menggunakan sholat dan menggunakan pengiran menggunakan pengiran emas bareng menggunakan emas saya itu menggunakan pengguna ini karena dari Suleiman saya sudah menduga pasti setan menggunakan anda dengan mengingatkan emas saya ini media ini apa? saya sudah menggunakan sholat ya kalau sholat sampai setan digodok karena itu dari pintar-pintar ulama aku sendiri setan ini harus diakali berarti yang terakali apa? karena itu harus melalui untuk sholat tidak ada yang tersebut tidak ada yang tersebut tidak ada yang tersebut jadi orang hilang tidak ada yang tersebut jadi Abu Halifah itu tidak ada yang tersebut setan itu yang tidak ada kalau mengerti teori ini kan begitu kalau ada sholat harus setan itu tidak ada yang tersebut tidak ada yang tersebut tidak ada yang tersebut tidak ada yang tersebut lagi-lagi mengakali itu boleh menghilang ini kenapa? menghilang ya tidak ada cerita itu cerita kedua itu Nabi Suleiman itu berada ada satu peristiwa di kampung beliau ada bucah radi corosaniki radi terbelakang diperkosa empat tokoh 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 itu rakudu kiai rakudu pejabat pokoknya tokoh terus lapor ke Nabi Dawud jadi Nabi Dawud itu Nabi Dawud itu mulai meningin ya empat tokoh yang tersangka itu meningin ya paling di apa jenisnya dikangkang asuh ini jadi empat tokoh sepakat tidak ditakut kan bucah itu kan ya biasa lah antar perempuan kan terindikasi yang bucah itu adalah perawan sudah hilang perawannya itu kalo antar perempuan kan itu kenapa bucah itu hilang perawan padahal lorong radi jadi gosip yang tersangka itu empat orang empat orang ini bersepakat nanti kalo ditanya Nabi Dawud bilang bucah itu yang matang itu asuh kenapa asuh ya asuh kalbun kenapa karena orang empat ini meyakinkan Nabi Dawud percaya terus keluar Nabi Suleiman tahu wah itu kalo saya hakimnya pasti tidak seperti itu akhirnya Nabi Suleiman gawe sidang gawe sidang terus dipanggil satu-satu yang matangi cawedak itu apa asuh asuh Suleiman ngecek cili Nabi Suleiman rupanya abang itu saya di singkir di karantina di karantina diceloknya semua tinggal asuh rupanya sampai empat itu beda-beda ya orang yang meni umu mesti mungkin orang asuh umu tapi dari empat itu akhirnya berarti bohong akhirnya bareng papat didadaknya sitok kamu tadi bilang apa abang kamu bilang apa ireng kamu bilang apa putih wah mesti anda ini bohong wah ini kok beda beda-beda diracam akhirnya lagi-lagi barokanya ngakah jadi integrasi sitok-sitok itu penemunya Nabi Suleiman polisi itu bayar royalti yang Nabi Suleiman ini yang intelektualnya yang Nabi Sinten ini berarti Al-Quran tidak masalah pinter itu pinter Suleiman melalui wawaritha Suleiman udawud wakolaya iwanna su'olimna mantik kotoir wa utina mingkuli tapi saat terus saya terus fahfahhamnaha Suleiman tapi kalau masalah kecanggihan hukum lebih gampang pinter Suleiman di Dawud senangannya wiridan tapi rapati pinter Suleiman pinter tapi rapati akhirnya terus ditiru nanti saya gitu aku yang rapati pinter rawiridan wawaritha Suleiman ya rapati pinter rawiridan ini orang-orang sanatnya kadang-kadang orang ada kurang-kadang aku yang rapati pinter aku rapati pinter aku yang malah rapati pinter rawiridan rawiridan